Dan motor kita sudah standby, siap untuk bergerak, berpindah-pindah sepanjang hari. Dan cukup berjalan sejauh 10 menit, kami menemukan surga! Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Dan ini adalah kondisi di rumah yang kita tinggali di Mataram ya, rumah teman baik kita. Dan kita sudah packing ya, jadi banyak banget. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Jadi kita berawal dari tas ini ya. Ini tas yang awalnya saya pakai pas kita mulai traveling ke Bali 30 hari. Tas ini 2, tas ini dan tas ini. Ini tambahan nih buat tarik motor nih. Jadi kan ke awal kita datang api motor, kemudian di Lombok kita beli motor bekas untuk kita pakai untuk keliling-keliling NTB ini. Jadi ini kamar kita ya. Sudah kita rapikan juga, nanti habis ini kita mau kita lap, bersih-bersih, atasnya juga. Jadi ya seperti baru. Jadi kita memang kadang stay di hotel, stay di villa, stay di banyak tempat. Cuman lebih baiknya adalah kita stay itu di rumah orang ya, rumah teman ya. Saudara nggak ada ya, karena kita nggak ada saudara di sini. So, rumah ini sudah kita tinggali kurang lebih selama 6 bulan ya. Dan sangat menyenangkan banget. Karena ini berada di komplek perumahan yang cukup elit ya. Syukurlah. Teman kita sudah sukses ya. Dia bisa beli rumah ini. Dan barang-barang ini, semuanya akan kita kirimkan menggunakan ekspedisi indah logistik ya. Indah kargo tepatnya. Dan yang menarik adalah, dia itu ada fasilitas untuk penyebutan dari rumah. Jadi orangnya itu bakal datang ngangkutin. Kalau kita yang ngangkut ke sana, kan capek pakai motor coy. Jadi ya untungnya ada fasilitas itu. Mantap, indah logistik. So, kita akan lanjut pindah lagi ke rumah berikutnya. Itu juga rumah salah satu teman di sini yang baru kenal dan baik banget mau pinjamin dia rumah. Jadi ya, kita tunggu dia. Ini namanya Bro Habibi ya. Jadi habis di rumah ini, kita akan pindah ke rumahnya beliau. Jadi kami dari sini, dari Matarab, kami akan lanjut ke Senggigi ya. Berapa lama di sana, belum tahu ya. Jadi masa berlaku kunci ini juga, saya belum tahu ya. Terkantung beliau nantinya. Nanti kaya kakak temu langsung di rumahnya beliau ya. Dan motor kita sudah standby, siap untuk bergerak menuju ke Senggigi. Jadi ini motor Honda ADV kita, sudah dilengkapi dengan sideback. Jok sudah penuh semua ya. Ini peralatan apa sih? Ini contoh, ini baju Riana. Ini untuk pelengkapan saya sendiri. Ini buat dokumentasi semua di sini. Drone, kamera, semua di sini. Ini untuk punya Riana lagi, kalau kami main-main ke hutan. Hei, mampir jatuh beliau. Oke, ini baju saya pribadi. Dan ini dua ada pelengkapan tambahan seperti camping. Untuk masak-masak, semua di sini. Dan inilah rasanya hidup nomaden ya. Berpindah-pindah sepanjang hari. Tidak sih, sepanjang hari sih. Setiap bulan kita pindah lah. Oke, so... Perjalanan kita dimulai dari Kota Mataram. Dan kita langsung menuju ke Senggigi. Tepatnya daerah Batu Layar. Dan perjalanan kita menyenangkan. Karena kita akan mengitari laut dan pantai yang sangat cantik. Mantap sekali. Dan setelah drama sekitar setengah jam ya. Ke lingkungan komplek ini ya. Saya pakai kunci ke pagar-pagar orang-orang sini ya. Udah kayak maling. Oke, kita ketemu juga dengan rumah kita yang ada di daerah Senggigi ini ya. Dan rumah ini sangat bagus ya. Sangat bagus di luar dari perkiraan saya ya. Betul nggak, Beb? Iya. Ini bagus banget loh. Kami kira bakal dapat kayak kos-kosat. Barang-barang udah kita tahu sini ya. Nah, ini saya akan rekam proses before dan afternya ya. Karena nanti saya sama Riana akan bantu untuk bersihkan rumah ini. Ini mah mewah banget. Salah-salah rumah pribadi, kan? Uh, mewah sekali nih, Beb. Wahai, ada kulkas guys. Kulkas gede. Kulkas, wih. Ada lasuk kukar, coy. Dan kemudian, wih, ini kompor mahal. Paling kita jangan pakai buat pasai bau min. Oh, nih. Masih ada cuci piring apa nih? Nah, cuci piring lengkap. Mantap. Pisau apapun lengkap. Tuh, wawin lengkap. Wah, ini sih lengkap banget. Panci pun lengkap. Bisa pilih besar, kecil. Sasan, bubu, garam pun lengkap. Indomie pun ada. Cuman nanti kita beli indomie ya. Karena ini kan nggak boleh kita makan. Punya orang. Wih, ane stone, coy. Pemanasan. Wah, ada baukong belakang ya. Tiba, sini. Mesti cuci, coy. Alhamdulillah. Gak, coy. Ada lantai dua. Bukan sih ini semis lantai dua sih. Oh, untuk jambur pakaian nih. Bale, boy. Ini untuk jambur baju ada lengkap. Ada TV ya, Gigi? Ada satu ruangan sih. Aku peransanannya ruangan apa ya? Bukan paling. Bukan, coy. Wah, ada kunci. Kita kepel. Nanti ini mau kita bersihkan untuk kepelnya. Sapu ada, nanti kita bersihkan ini semua. Pokok bersihkan ini seperti baru. Kita akan buka kamar pertama. Tada! Wui, bang bed, guys. Dengan meja kerja lengkap dengan? AC lagi. AC lagi. Bang bed. Mantap jiwa. Kamar pengantin. Bah! Ada pemanasan gitu. Bale, boy. Terlalu mewah ini, boy. Aku juga tak enak. Saking bagusnya rumah ini. Cukup buka jendelanya, Pep. AC juga tuh. Oke, view kita mantap. Langsung menghadap ke tembok. Ini ada kamar dengan tulisan front toilet. Oh, toilet depan. Boy. Ini toilet depan, bale. Bale, boy. Mantap jiwa, peretnya. Jadi, ketika rumah sudah lama tidak dikengali, hal pertama itu harus buka semua ventilasi udaranya. Oke. Gila, debunya sampai warna kuning gak, Pep? Iya, Pak. Ini debu kayu kali ya? Kok sampai kuning gitu ya? Oke. Ini yang buat liat-liat liat. Berarti ini udah pake cuo ya? Sampai pagi semuanya cuo. Ini cuo. Oke. Oke. Iya. Ini nyambung. Mudah aku bersihkan. Oke, saya gak tau gimana cara untuk bersihkan kotoran kayak gini. Makanya saya mandi pake tisu ya. Paling gampang. Tinggal dibersihkan. Lalu dibuang. Yo, masih langsung deh. Terima kasih. Baiklah, Boi. Capek juga, Boi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!